Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman media yang saya hormati, tentunya senang kita bisa melakukan komunikasi dengan teman-teman, walaupun untuk sementara kita tidak bisa bertemu secara fisik. Namun, saya tahu bahwa komunikasi terus dilakukan antara teman-teman media juga dengan Kementerian Luar Negeri. Dan ini merupakan press briefing pertama saya melalui video conference. Tetapi saya juga tahu bahwa Pak Faisa, Jubir Kemlu, telah melakukan, kalau tidak salah, dua kali pertemuan virtual dengan teman-teman media. Tentunya di awal pertemuan ini, saya berdoa, berharap bahwa teman-teman selalu dalam lindungannya diberi kesehatan dan kita juga diberi kemudahan serta kekuatan untuk dapat melalui masa pandemik ini dengan baik. Teman-teman media yang saya hormati, di tengah situasi pandemik, diplomasi Indonesia terus bekerja dan bekerja secara lebih keras. Dua hal yang menjadi fokus diplomasi kita saat ini selama pandemik COVID-19 ada, yaitu pertama tentunya adalah meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Yang kedua, memfasilitasi berbagai kerjasama, baik dengan negara, dengan organisasi internasional, maupun dengan pihak-pihak asing lainnya dalam upaya kita untuk mengatasi COVID-19. Hampir setiap hari, teman-teman, saya melakukan komunikasi dengan para menteri luar negeri, baik komunikasi yang sifatnya bilateral, maupun komunikasi yang sifatnya berkelompok atau dilakukan secara bersama-sama sekaligus. Walaupun semua dari kita, negara, masing-masing negara, saat ini disibukkan dengan upaya untuk menangani COVID-19 di negara masing-masing, namun saya cukup gembira bahwa spirit kerjasama berusaha terus dikobarkan oleh kita semua. Jadi sekali lagi, kita melihat tingginya, masih tingginya spirit untuk melakukan kerjasama di antara negara-negara. Spirit inilah yang kita yakini akan membantu kita di dalam menangani COVID-19. Teman-teman yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan kali ini. Pertama, saya ingin menyampaikan, memberikan gambaran secara umum mengenai situasi perkembangan COVID-19 di dunia. Hanya sekedar memberikan gambaran mengenai magnitude tantangan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Data-data yang kita ambil, biasanya kita ambil secara rutin setiap hari dari situation report yang dikeluarkan oleh WHO. Dari laporan terakhir WHO, yaitu situation report nomor 79, tanggal 8 April, terdapat 211 negara dan teritori, 211 negara dan teritori yang telah terjangkit COVID-19 dengan jumlah confirm cases 1.353.361 dan dengan angka kematian hampir 80.000 jiwa. Teman-teman juga tahu bahwa sebagai salah satu upaya untuk memerangi penyebaran COVID-19, sebagaimana yang kita sampaikan di dalam beberapa kesempatan, hampir semua negara saat ini menerapkan pembatasan pergerakan orang, pembatasan pergerakan manusia. Saya ingin menyampaikan beberapa update negara-negara yang telah dan akan memutuskan untuk memperpanjang periode lockdown atau kebijakan yang serupa hanya sebagai informasi teman-teman. Saya ingin ambil beberapa contoh, misalnya Yunani hingga 27 April 2020, Filipina hingga 30 April, Mesir hingga 23 April, Perancis hingga 15 April, El Salvador untuk 15 hari ke depan, Romania akan memperpanjang status state of emergency hingga pertengahan Mei, Spanyol, Perdana Menteri akan meminta perpanjangan status darurat ke Parlemen sampai 25 April, Argentina memperpanjang karantina nasional setidaknya hingga akhir April, Inggris juga belum akan meringankan ketentuan lockdown, dan saat ini kita juga sedang menunggu apa yang akan diputuskan oleh pemerintah Malaysia mengenai masalah MCO, karena MCO yang sekarang dijalankan oleh Malaysia akan berakhir pada 14 April, kita belum tahu apakah akan ada perpanjangan berlakunya MCO di Malaysia. Hal kedua yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah hasil pertemuan ASEAN Coordinating Council atau ACC secara virtual yang dilakukan pada pagi hari ini dari pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat di bawah keketuaan Vietnam. Pertemuan ACC pada pagi hari ini terselenggara antara lain atas usulan Indonesia. Dan pertemuan tadi pagi dihadiri oleh seluruh Menteri Luar Negeri ASEAN. Dari pertemuan tersebut, teman-teman, tampak sekali bahwa mesin diplomasi ASEAN juga terus bergerak bersama untuk mengatasi pandemik ini. Di awal pertemuan, Sekjen ASEAN melaporkan beberapa pertemuan, pertemuan dalam hari ini tentunya secara otomatis wujudnya adalah virtual, beberapa pertemuan yang dilakukan ASEAN di dalam mengatasi pandemi ini, termasuk di sektor kesehatan tentunya, yaitu pertemuan para Menteri Kesehatan ASEAN dan pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN Plus 3 yang dilakukan pada 7 April 2020. Di sisi ekonomi, pada 10 Maret yang lalu, ASEAN Economic Ministers telah mengeluarkan juga statement mengenai strengthening ASEAN economic resilience in response to the outbreak of COVID-19. ASEAN Plus 3 Finance and Central Bank Deputies juga telah melakukan video conference untuk melakukan saling tukar pikiran mengenai measures yang telah diambil masing-masing negara. Masih menurut laporan Sekjen ASEAN, ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry juga sedang bekerja untuk mengeluarkan statement guna menjamin food security, food safety, and nutrition. Jadi itulah tadi di awal pertemuan ACC, laporan dari Sekjen ASEAN yang sekali lagi menunjukkan bahwa mesin atau kerja ASEAN tidak terhenti di tengah pandemi. Kita berusaha untuk bersatu melawan pandemi ini dan kita berusaha mengembangkan kerjasama kita dengan para mitra kita termasuk diantaranya adalah melalui mekanisme ASEAN Plus 3. Nah, di dalam pertemuan ACC tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Antara lain, pertama terkait dengan upaya untuk memerangi COVID-19. Indonesia menekankan pentingnya implementasi hasil pertemuan para Menteri Kesehatan ASEAN dan juga ASEAN Plus 3, seperti yang tadi disebutkan di laporan Sekjen ASEAN yang diselenggarakan tanggal 7 April kemarin. Masih terkait dengan upaya memerangi COVID-19, Indonesia juga menggarisbawahi arti penting protokol untuk cross-border, saya ulangi, cross-border public health responses, seperti contact tracing dan juga investigasi dari outbreak tersebut. Dalam statement Indonesia yang kedua, isu yang kedua yang disampaikan dalam statement saya tadi, saya juga menegaskan pentingnya komitmen untuk memastikan arus barang termasuk atau khususnya yaitu makanan dan kebutuhan pokok lainnya, obat-obatan dan peralatan medis kita tekankan agar tidak mengalami hambatan. Oleh karena itu, di dalam pertemuan ACC tadi, saya mengusulkan kesepakatan mengenai supply chain and flow of goods during the outbreak agar dapat didukung pada pertemuan KTT ASEAN plus 3 yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 14 April yang sebelumnya akan didahului dengan KTT ASEAN. Jadi, rencananya pada tanggal 14 April akan dilakukan pertemuan secara virtual KTT ASEAN dan kemudian akan diikuti dengan KTT ASEAN plus 3. Isu ketiga yang saya sampaikan di dalam statement di pertemuan ACC tadi adalah ASEAN perlu memperhatikan isu perlindungan bagi warga negara ASEAN termasuk kelompok rawan, khususnya para pekerja migran. Saya sampaikan antara lain bahwa saya secara terus-menerus melakukan komunikasi antara lain dengan Menlu Singapura dan Menlu Malaysia untuk penanganan WNI yang berada di negara mereka masing-masing. Dapat saya sampaikan kepada teman-teman bahwa pemerintah Malaysia telah memberikan kerjasama yang baik termasuk dalam hal distribusi kebutuhan pokok bagi WNI yang paling terdampak. Saya ulangi, WNI yang paling terdampak selama berlakunya masa Movement Control Order atau MCO yang sudah mulai berlaku dari tanggal 18 Maret 2020. Masih terkait dengan perlindungan warga negara, secara khusus saya sampaikan juga bahwa ASEAN harus memperhatikan mandatory health protocols dan sehubungan dengan itu Indonesia mengusulkan perlunya protokol of movement of people within ASEAN member states. Di akhir statement saya di pertemuan ACC tadi, saya menyampaikan bahwa kita selalu memikirkan dan memberikan perhatian khusus kepada warga negara kita dengan penghasilan kecil, para pekerja di sektor informal, dan kelompok rentan lainnya. Pada saat kita memikirkan mereka, maka timbul spirit yang tinggi untuk tidak menyerah. Never give up and let us stay together to get this through. Itu statement yang saya sampaikan di akhir statement saya di pertemuan ACC tadi pagi. Dan di akhir pertemuan, para menlu ASEAN mengadopsi rekomendasi dari ACC Working Group on Public Health Emergencies. Selain itu, para menlu ASEAN membahas juga persiapan KTT ASEAN dan KTT ASEAN Plus 3, seperti yang tadi saya sampaikan menurut rencana akan dilakukan pada tanggal 14 April 2020. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah mengenai beberapa kluster atau beberapa isu terkait dengan masalah WNI kita. Saya ingin mulai isu ketiga terkait dengan warga negara kita yang berada di Malaysia. Teman-teman yang saya hormati, setelah melakukan pertemuan ACC, hari ini juga dan baru saja selesai, saya juga melakukan rapat koordinasi dengan seluruh perwakilan Indonesia di Malaysia. Jadi bukan hanya dengan KBRI di Kuala Lumpur, tetapi dengan semua konsulat jenderal dan konsulat kita di Malaysia. Tujuan dari koordinasi yang terus dilakukan adalah memaksimalkan upaya untuk melindungi warga negara kita yang jumlahnya tidak sedikit di Malaysia. Dan video conference ini bukan yang pertama saya lakukan dengan seluruh perwakilan Republik Indonesia yang berada di Malaysia. Di dalam setiap hari saya juga selalu melakukan komunikasi dengan mereka, dengan perwakilan-perwakilan kita di Malaysia. Nah, di dalam pertemuan ASEAN ini kita kaitkan dengan Malaysia dan di dalam pertemuan ASEAN ACC tadi, Menlu Malaysia juga menyampaikan bahwa secara terus-menerus melakukan komunikasi dengan saya. Sekali lagi, Malaysia menjadi berbeda karena jumlah warga negara Indonesia cukup banyak, sangat banyak yang saat ini berada di Malaysia. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan warga negara kita yang ada di Malaysia. Saya ingin menyampaikan, teman-teman pasti juga sudah mendengar bahwa sejak berlakunya MCO, maka arus kepulangan warga negara Indonesia, warga negara Indonesia di Malaysia, ke Indonesia juga mengalami peningkatan. Kalau kita lihat dari grafik yang disiapkan dari perlintasan melalui laut, maka pada tanggal 18 Maret memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu warga negara Indonesia yang pulang dari empat pelabuhan di Malaysia, yaitu Pelabuhan Setulang Laut, Pelabuhan Putri Harbor, Pelabuhan Pasir Gudang, dan Pelabuhan Kukup. Jumlahnya di 18 Maret adalah 3.330. Kita pantau setiap hari kepulangan mereka. Pada tanggal 1 April, jumlah tersebut terus mengalami penurunan, dan dari angka grafis, angka data yang kita peroleh, maka mulai 1 April sampai 8 April, angka kepulangan WNI dapat dikatakan rata-rata berkisar pada angka 500 sampai 700, dan pada tanggal 8 April kemarin, kepulangan WNI melalui empat pelabuhan tersebut, jumlahnya adalah 489, melalui dua pelabuhan di Indonesia, yaitu pelabuhan di Batam dan pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Jadi ini grafik yang dapat saya tunjukkan secara sekilas kepada teman-teman yang mencoba untuk memantau pergerakan kepulangan warga negara Indonesia dari empat pelabuhan di Malaysia menuju dua pelabuhan di Indonesia. hampir setiap subuh waktu Jakarta pukul 5, saya sudah melakukan komunikasi terutama dengan KJRI di Johor Baru, karena teman-teman di Johor Baru mulai pagi, mereka selalu melakukan, mereka berada di lapangan melakukan pemantauan mengenai kepulangan, guna memastikan agar WNI kita aman dan mereka terlayani. Nah, tentunya di pelabuhan penerima, kita juga sampaikan atau kita perkuat kerjasama untuk memperlakukan juga protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena sekali lagi, dimanapun pada saat sekarang ini, pada saat ada arus masuk, maka harus dilakukan pemeriksaan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, itu tadi dari pelabuhan atau transfer atau pergerakan manusia orang, WNI kita, dari melalui laut, dan pertanggal 8 April, jadi kalau kita hitung dari 18 Maret sampai 8 April, maka WNI yang kembali melalui pelabuhan laut, jumlahnya adalah 40.429. Jadi sekali lagi saya ulangi, mulai 18 Maret sampai 8 April, jumlah WNI kembali dari Malaysia melalui pelabuhan laut, jumlahnya adalah 40.429. Nah, sekarang saya ingin beralih kepada kepulangan melalui darat, yaitu melalui titik pintu, antikong, badau, dan aruk, juga menunjukkan tren yang sama seperti kepulangan WNI melalui laut. Pada tanggal 18 April, ya, pada tanggal 18 April, pergerakan melalui perbatasan darat, jumlahnya cukup tinggi dibanding rata-rata setiap hari dalam kondisi normal. Sekali lagi, 18 Maret itu saya ambil dari titik di mana MCO mulai berlaku, terdapat 601 warga negara kita yang pulang melalui perbatasan darat. Dan setelah itu terjadi penurunan, dan kalau kita hitung dari titik 1 April sampai 8 April, maka juga terjadi angka penurunan, dan sekarang angkanya berkisar di sekitar angka 200. Ini adalah grafik, saya enggak tahu bisa dilihat apa enggak, grafik perlintasan darat WNI kita dari Malaysia masuk ke wilayah Indonesia, terutama ketiga pintu yang tadi saya sebutkan. Dan total yang sudah kembali melalui darat per 8 April kemarin, jumlahnya adalah 6.572. Nah, teman-teman wartawan media yang saya hormati, guna membantu warga negara Indonesia yang paling terdampak, sekali lagi, guna membantu warga negara kita yang paling terdampak, selama masa berlakunya MCO, Perwakilan Republik Indonesia bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Malaysia telah membantu dan membagikan sembako kepada sekali lagi warga negara Indonesia yang paling terdampak. Per 8 April kemarin, Perwakilan Indonesia telah membagikan sekitar 30.120 sembako. Sementara organisasi masyarakat juga telah menyumbangkan sekitar 25.000. Sehingga jika dijumlah, maka total sembako yang sudah dibagikan adalah 55.660. Saya menyampaikan ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengapresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia di Malaysia yang terus memberikan kerjasama bahu-membahu dengan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia untuk memberikan bantuan kepada WNI yang sangat memerlukan terutama saat berlakunya MCO ini. Bantuan ini masih akan dilanjutkan. Tadi pada saat pertemuan, kita juga membahas mengenai masalah menambah bantuan sembako kepada WNI selama berlangsungnya MCO. Jadi itulah mengenai warga negara Indonesia di Malaysia. Update kepada teman-teman berdasarkan hasil koordinasi yang baru saja kami lakukan dengan seluruh perwakilan Indonesia di Malaysia. Isu keempat adalah mengenai APK WNI. Saya ingin menyampaikan update mengenai kepulangan APK WNI. Teman-teman, hingga saat ini tercatat 17.769 APK WNI yang bekerja pada 122 kapal pesiar yang karena penyebaran pandemik COVID-19 berpotensi menghentikan operasinya dan memulangkan APK WNI ke Indonesia. Saya ingin ulangi, berpotensi menghentikan operasinya dan memulangkan APK WNI ke Indonesia. Jadi, itu jumlah yang ada yang berpotensi untuk kembali tetapi tidak serta-merta dari jumlah 17.769 itu semuanya akan kembali karena beberapa masih akan melanjutkan bekerja di kapal sebagai APK minimum yang diperlukan oleh kapal tersebut. Nah, kita lihat hingga tanggal 8 April kemarin sudah masuk atau sudah kembali 5.986 orang APK WNI yang telah kembali ke Indonesia. Ini jumlah ini termasuk yang berasal atau APK WNI yang berasal dari kapal Diamond Princess dan World Dream. Nah, untuk APK ini kita terus memfasilitasi. Jadi, setiap hari saya juga melakukan komunikasi dengan perwakilan kita baik yang berada di Amerika Serikat, Australia, di Eropa, dan hari ini di Malaysia karena ada ada dua kapal lagi, informasi awal mengenai kapal yang ada APK WNI untuk memastikan bahwa kita melakukan apa namanya, perlindungan yang maksimal. Ada dua hal yang kita selalu tekankan pada saat kita berbicara dengan prinsipel kompanis dari kapal-kapal tersebut. Pertama adalah kita ingin memastikan bahwa semua APK WNI yang akan kembali juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Komunikasi kita dengan prinsipel kompanis juga meminta agar hak-hak APK WNI kita juga dapat dipenuhi. Nah, sebagian besar dari APK WNI kita berasal dari Bali, sehingga sebagian besar port of entry para APK adalah di Bali. Dari waktu ke waktu, kami Kementerian Luar Negeri juga melakukan koordinasi dengan Gubernur Bali mengenai pemulangan APK WNI melalui port of entry di Bali. Oleh karena itu, dalam beberapa rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko PMK, kita ingin pastikan bahwa diperlukan penguatan protokol kesehatan, jadi pada saat mereka melakukan atau pada saat mereka embarkasi, kita sudah juga menekankan mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan. Pada saat mereka masuk ke Indonesia, kita juga ingin menekankan bahwa protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin termasuk mengenai pentingnya penguatan SDM dan alat pemeriksaan di port of entry di Bali. Karena teman-teman, di satu sisi kita harus melindungi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang ingin pulang ke Indonesia, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk melindungi WNI yang ada di Indonesia. Dan kita juga melalui koordinasi di bawah koordinasi Menko PMK, kita juga menyampaikan bahwa untuk ABK yang bukan warga Bali, maka perlu kerjasama fasilitasi pemulangan ABK tersebut ke daerah asal masing-masing. koordinasi mengenai pemulangan WNI ke daerah masing-masing, ini tentunya juga kita bahas untuk point, a port of entry, baik melalui garat maupun melalui laut. Jadi polanya sebenarnya sama. Nah, isu terakhir atau isu kelima yang ingin saya sampaikan adalah mengenai dukungan internasional atau kerjasama internasional. Teman-teman, sebagai anggota gugus tugas, Kementerian Luar Negeri terus menjalin komunikasi dan kerjasama internasional untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya dalam menjamin kelancaran pasokan alat kesehatan dan juga obat-obatan yang diperlukan. Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini tercatat 58 dukungan yang akan dan telah disampaikan kepada Indonesia baik oleh pemerintah, organisasi atau entitas internasional, swasta dan NGO asing. jadi 58 dukungan terdiri dari 9 kerjasama dengan pemerintah, 42 kerjasama dengan non-pemerintah, dan 7 kerjasama dengan organisasi dan entitas internasional. Kerjasama dengan pemerintah, dari pemerintah jadi G2G berasal dari sejauh ini 9 negara yaitu Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Vietnam, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Uni Emirat Arab. Sementara kerjasama dengan 7 organisasi dan entitas internasional yaitu dengan WHO, ADB, IAEA, UNDP, IOM, Global Fund, dan UNICEF. Sementara itu kerjasama dengan 42 NGO's dan juga dari kalangan swasta, setidaknya berasal dari 9 negara. jadi mereka adalah swasta dan juga NGO's yang berasal dari 9 negara yaitu Singapura, Korea Selatan, Tiongkok, Vietnam, Perancis, Rusia, Jerman, Jepang, dan Sweden. Kalau teman-teman bertanya bantuan apa yang paling banyak diterima atau kerjasama apa yang paling banyak dilakukan sejauh ini yaitu menyangkut pengadaan masker, rapid test, dan juga APD atau PPE, Personal Protective Equipment. Teman-teman, pada tanggal 7 April, jadi dua hari yang lalu, saya juga berpartisipasi di dalam telekonferensi COVID-19 International Coordination Group atau ICG bersama dengan Menteri Luar Negeri Turki, Afrika Selatan, Singapura, Maroko, Perancis, Kanada, Australia, Jerman, Brazil, Peru, dan Inggris. Nah, forum itu merupakan salah satu bentuk koordinasi rutin bagi para menlu dari berbagai macam negara untuk penanganan COVID-19 termasuk keamanan proses evakuasi atau lalu lintas orang antar negara serta kelancaran rantai pasok barang dan kebutuhan medis. Nah, di dalam telekonferensi yang kita lakukan dengan 12 Menteri Luar Negeri, 12 termasuk saya, 12 Menteri Luar Negeri, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Pertama adalah sejalan dengan komitmen kita di G20, maka kita ingin memastikan bahwa measures yang kita lakukan untuk mengatur atau membatasi pergerakan orang antar negara tidak tidak boleh menghambat movement atau pergerakan dari flow of goods, pergerakan perdagangan karena flow of goods sangat diperlukan untuk menjaga perdagangan dan juga global supply chain. Nah, yang ingin kami pastikan, yang ingin Indonesia pastikan selain masalah perdagangan dan flow of goods, ini tentunya termasuk medical equipment dan juga obat-obatan. Jadi, ini kita secara konsisten menyampaikan pesan seperti ini di semua komunikasi kita dengan pihak luar. Hal kedua yang saya sampaikan di dalam telekonferensi dengan 12 Menteri Luar Negeri adalah kita membuka pintu, kita harus membuka pintu bagi kemungkinan repatriasi atau upaya repatriasi. Tetapi, sekali lagi, kita mengingatkan agar protokol kesehatan dapat dijalankan dengan baik. Karena protokol kesehatan ini sangat penting untuk dijalankan agar dapat mensekap potensi atau risiko penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, di dalam pertemuan tanggal 7 April dengan 12 Menteri Luar Negeri, saya mengusulkan untuk membuat common protocol for repatriating foreign nationals kepada para Menteri Luar Negeri 12 negara tersebut. Nah, di dalam pertemuan tersebut, saya kembali lagi menyampaikan hal yang terkait dengan upaya kita untuk memenuhi kebutuhan medical equipment dan juga obat-obatan. Dan masing-masing negara memiliki keterbatasan, teman-teman, tidak ada satu negara yang merasa saat ini cukup memiliki equipment, medical equipment dan juga obat-obatan. Semuanya menghadapi tantangan yang sama, tetapi tantangan tersebut akan lebih mudah kita hadapi apabila ada kerjasama diantara kita. Jadi, sekali lagi spirit kerjasama itu kita ingin terus hidupkan di tengah-tengah situasi yang cukup sulit ini. Dan di akhir telekonferensi, Menlu Kanada yang memfasilitasi pertemuan ini menyampaikan akan menindaklanjuti dengan memfinalisasi dua protokol, yaitu protokol terkait supply chain dan juga protokol terkait air bridge yang akan dibahas oleh pejabat senior negara-negara yang ikut di dalam telekonferensi tersebut. Jadi, itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan per hari ini update dari mesin diplomasi yang terus kita gerakkan secara lebih aktif yang melibatkan semua para diplomat kita dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para diplomat Indonesia yang terus bekerja untuk membantu atau untuk berkontribusi bagi Indonesia dalam rangka menangani pandemi ini dan kita juga menyampaikan terima kasih atas kerjasama dengan semua pihak KL dalam negeri dan juga dengan semua negara organisasi internasional swasta NGO yang bahu-membahu membantu bekerjasama dengan Indonesia di dalam menangani COVID-19 ini. Saya sudah melihat beberapa apa namanya komunikasi teman-teman mengenai pertanyaan saya kira hampir semua yang teman-teman ingin tahu sudah saya sampaikan di dalam pernyataan pers saya kali ini. Saya mohon izin karena jam 4 saya harus lompat untuk melakukan pertemuan lain, tetapi di sini masih ada Pak Jubir, Pak Tegu Faisasah, ada juga Pak Dirjen kerjasama ASEAN yang tadi bersama dengan saya ikut pertemuan ACC dan juga persiapan untuk KTT ASEAN dan KTT ASEAN PLASTRI tanggal 14 April dan tentunya ada Pak Direktur PWNI yang dari waktu ke waktu terus memantau dan memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu saya mohon diri setelah ini dan sekali lagi teman-teman mesin mesin diplomasi kita akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perlindungan kepada WNI dan juga untuk memfasilitasi semua kerjasama internasional baik dalam pengadaan alat-alat kesehatan obat-obatan menjamin free flows of good dan lain-lain dalam upaya kita mengerangi COVID-19 sekali lagi kerjasama adalah satu-satunya cara agar kita bisa melewati masa sulit ini dengan baik semoga Allah selalu melindungi kita semua melindungi Indonesia dan melindungi dunia dan saya yakin dengan kerjasama dengan persatuan insyaallah kita akan dapat melampaui masa yang penuh tantangan ini demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stay strong teman-teman Stay healthy Stay united Terima kasih